Intro Hai, saya Marta Svelman. Hari ini saya akan melakukan sesi pemotatan di Jakarta Aquarium, daerah Jakarta Barat. Nah, di Jakarta Aquarium ini, setiap hari ada show mermaid. Jadi, saya mau coba foto underwater tanpa batang-batangan. Jadi, kita akan foto persis di depan kacanya Aquarium itu. Nah, kita lihat yuk keseruan hari ini bagaimana. Jadi, menariknya di Jakarta Aquarium ini, mereka airnya bersih banget. Nah, kemudian juga lampunya sudah disetik dari atas. Jadi, cahaya di atas itu sudah dipasang lampu-lampu. Jadi, sudah seperti simulasi matahari. Jadi, kalau dilihat di sini, ada ray of light-nya lagi berjalan-jalan sih. Cakup banget. Jadi, nanti kita coba capture, mudah-mudahan ray of light-nya bisa tampil lebih maksimal di sana saya. Oke, saya hari ini ditemari sama Jason. Jason ini jatuh-jatuh di Jakarta Aquarium. Nah, nanti buat pengomentannya, karena saya nggak bisa langsung nama-nama dia-udah. Nggak bisa langsung komunikasi sama berikutnya. Jadi, harus ada yang berkuat dari Jason. Nanti, nanti kita akan terjadi yang perlu copy-talking. Jadi, saya pengawal kita copy-talking di bawah, kemudian di atas animation. Jadi, saya harus kasih tau Jason, apa aja sih yang harus dikoreksi, apa aja yang harus disiapkan, ya. Nah, di situ, ya, kita baru bisa memulai komentarannya, setelah kita akan ada yang memakai review-up 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 review. Setelah tadi, kita briefing sama Jason di atas. Nah, sekarang saya ke area pemoketannya, di mana akuarium-nya ini gede banget di belakang saya ini. Nah, karena kondisi pencahayaan di sini agak gelap, Biasanya, kita juga di akuarium nggak boleh pakai flash. Soalnya, si binatang ini akan stress nanti. Jadi, hari ini saya bawa Nikon D4s saya sama 2470. Nah, kenapa saya bawa D4s ini? Karena D4s kan punya high ISO yang cukup baik. Jadi, saya hari ini sobatnya harus agak high ISO nih. Jadi, tadi saya udah coba-coba trial di sini. Kira-kira saya butuh sekitar 6400 ISO-nya. Dan speed-nya untuk handheld saya minimum pakai 1 per 125 second. Dan F-nya mau tidak mau menyesuaikan sekitar 4 sampai 5,6. D3. D5. D5. Nah sekarang saya berada di stage-stage nya Jakarta Akronium bersama teman-teman ber-made Terkenalasi yang ada, saya Nikita, Nikita, Ian, Jason, Shaky Diver, merupakan kaki Merpakan, merupakan kaki, merupakan kaki, merupakan kaki, merupakan kaki Akomen, akomen Oh itu ada yang dikit, jadi dia berapa lama jadi mermin? Jadi 4 menit, belum ada setahu sih, bulan depan setahun, jadi sebelumnya itu midai Terus setahun kemudian dipanggil untuk ikutanku Dia sih yang menyikulin aku disini Jadi ini sebenarnya yang lebih lama disini Ini apa? Oh ini Terus setelah Terus setelah Terus setelah Terus setelah Terus setelah Terus setelah Sebenarnya sebuah posis yang kita jadi ikut ini Sebenarnya posisannya itu dia gak pake angin Dia gak pake ber-mins Jadi viewer posis terlalu panjang Tapi Oh ini kan lagi Belum punya banyak Ya, sebetulnya tapi sekarang karena Karena timing dan harus Sextingnya harus tepat sama yang di luar Jadi ini Butuh bantuan Butuh bantuan yang pilih Kita akhirnya pake yang lebih Nah itu kan di luar ada lagunya tuh Tapi kalo presion gitu Kira-kira gak sih dari dalam? Enggak, ini Jadi kita butuh bantuannya dia Buat dia ngasih bidnya Kita biasanya ngasih kode sih kak Kalau kayak gitu Apa mereka harus bergerak, apa mereka harus pindah, apa mereka harus naik gitu Jadi kita punya blue glue tersebut Pokoknya gerakan lalu tuh kan itu bisa Sampo itu untuk bisa sama lagunya Ya, ya itu dikasih beat dari luar Jadi kita dipanggap Tengah penting ya Kalo gak ada dia mungkin Yaudah kita gak nyanyi Diam aja Daripada gak sinkron Selur ya Selur banget Jangan lupa like, comment, share, dan share See you guys See you guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax